Saya pikir kayak di kesehatan mental juga perlu karena kalau kita gak concern sama hal itu Ya kita akan menjalani itu semua dengan cara terpaksa Atau mungkin kita mau mendam rasa-rasa ya yang masalah-masalah itu kita pendam sendiri Dan itu menurut aku bakal menjadi bom waktu sih Jangan sungkan-sungkan untuk meng-cut off orang yang telah menyakiti Itu istilahnya memutuskan hubungan gak sih dengan orang yang telah menyakiti Lebih baik menghindari penyakit daripada mengobat Ini yang mana dari sini yang penyakit tim jarah Coba ngacung Gak ada sih temenku baik-baik semua Berarti mantan Kembali lagi di podcast Tribu Jati Network dan Harian Surya Cakep sana Cakep sini Baik temen-temen sekarang itu ada tamu spesial yang ada di studio kami saat ini Akan rame sekali Coba kita lihat dari ujung sana mana suaranya Aduh kayaknya kurang rame ya Coba yang ujung biru Ini banyak sekali nih Biasanya tuh gak ada audiens ya Biasanya cuma sendiri-sendiri aja Tapi sekarang ada rame sekali Kedatangan tamu dari Uin Sunan Ampel Surabaya Uin Sunan Ampel Surabaya Selamat datang Bagaimana tadi perjalanannya sangat jauh tadi Oh gak jauh ya Tapi alhamdulillah seru banget Seru banget ya Terus ini sebelumnya dengan mas Aku Ritwan Mas Ritwan dan juga Aku Zahra Mbak Zahra Jadi ini Mas Ritwan dan Mbak Zahra Disini tuh kita mau ngobrol-ngobrol aja ya Santai-santai aja sebenernya Jadi berdua Oke Jadi kita mau ngomongin tentang dunia perkuliahan nih Dunia perkuliahan Dunia perkuliahan Karena itu masih mahasiswa aktif Betul kan? Betul Masih semester? Lima Semester lima Udah mau skripsi ya Iya kurang dikit lagi Magang dulu mungkin kak Magang dulu Ada magang ya? Udah magang belum? Ini mulai Mulai magang Baru mau mulai Oh baru mau mulai magang Oh oke Masih baru udah juga? Sama sih mau mulai magang juga Oh oke 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 Tapi berarti belum skripsi lah? Belum Satu angkatan satu kelas sih Satu angkatan satu kelas Waktunya ketika masa itu tiba Iya 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 Aduh flashback Oke baik Jadi kan ngomongin tentang dunia perkuliahan ya Itu berarti kalian mengalami dong Transisi dari kuliah full online Kemudian menjadi kuliah yang sekarang full offline ya Betul Itu seperti apa transisinya Dari kalian sendiri? Aku dulu ya Oke Kalau transisi dari aku Aku ngerasain culture shock ya Karena kebiasaan Sambil rebahan bisa Sambil santai bisa Bahkan kita punya kebiasaan off-camp juga nih Oke Gitu jadi mungkin Tapi itu dibolehin gak sih kalau off-camp gitu? Sebenernya gak boleh Cuma ya namanya mahasiswa ya Jumlahnya banyak ya Betul Terus waktu di offline itu udah Kata harus PP Betul kan rumahku di Sidoarjo Jadi harus PP juga Astagari Oh sama Itu kan juga ada macet-macetnya nih Apalagi kalau di Sidoarjo tuh ada di Jalan Lompatiani Di Gedanga Jadi ada culture shock Culture sendiri Gitu Mungkin kalau dari Zahra yang Surabaya Utara Kayaknya juga ada cerita sih Surabaya Utara Sama-sama lah ya Ujung ketemu ujung Ujung ketemu ujung ya Jadi Yang paling bikin culture shock adalah Waktu kali ya Waktu tempuhnya yang Bisa rebahan Kemudian sekarang harus mandi ya kan Pasti kalian jangan mandi Ya saya mau tidur langsung lihat online sih Langsung jubapan buru-buru Pakai jelana pendek Gak keliatan Terus yang kalian rasakan Waktu kuliah offline dan online itu apa sekarang? Yang kalian rasakan Kan sudah terbiasa Kuliah offline gitu Yang kalian rasakan saat ini apa? Ya mungkin Capek di PP-nya ya Capek di PP-nya ya Pulang pergi ya mbak ya Apalagi kan Misalnya kalau ada matkul pagi Terus longgar Sampai siang Itu kan boring juga kan Boring juga ya mbak ya Kalau Mas Rupan? Kalau dari aku mungkin karena vibesnya ya Kalau di rumah kan Bisa sambil multitasking ya Misalnya sambil yang lain Santai-santai Misalnya apa mabar ya kan Maksudnya aku dikasih Terus kalau di offline kan Udah ketemu banyak orang Ketemu dosen Jadi kayak etika ke dosen juga Perlu diperhatiin gitu Jadi ada hal-hal yang menurutku Kayak ya jadi hal-hal tersendiri Yang beda sih sebenernya Tapi kalau dari kalian sendiri Lebih prefer mana? Sejujurnya Ya Prefer on Eh Offline sih Offline Itu alasannya kenapa? Karena kan kita dapat materi langsung gitu Terus Kayak lebih aktif aja di kelas itu kan Saling sharing-sharing Secara langsung itu kan lebih enak gitu Oh bukan karena ada Gebetan atau apa Misalnya ketemu kan jadinya Motivasi kan itu Gak apa-apa dong Suma sistem ya? Suma sistem betul dong Mungkin Kak Sindy ya Kalau misalkan kuliah offline itu Kita lebih mengenal teman-teman Satu dengan yang lainnya Kalau misalkan online kan kita gak kenal Ini siapa? Ini siapa? Gitu Tapi kan soalnya kan juga Apa ya? Rasa Rasa Apa ya? Kebersamaan itu akan terbangun ketika Memang gak dibungkirin ya Memang ketika bertemu itu Memang akan lebih terbangun gitu loh Terbangun Online-nya Iya Sosialisasinya juga Dengan teman Dengan dosen Dan yang lain-lainnya Seperti itu Kak Sindy Oke Aku ini adalah satu penanyian ya Dari orang yang sudah lama tidak kuliah Oke Oke Jadi aku kan Beberapa kali kan nonton di Twitter ya Ada beberapa nih Main fest-main fest nih Ya kan Itu tuh banyak kali tuh Yang tentang Mahasiswa-mahasiswa gitu Ada beberapa tuh Yang curhat tentang Benalu dalam Kelompok kerja Oke Ada yang kerja Ada yang gak ya Have you ever Experience that? Pernah gak? Ngerasain gitu Ini karena ada teman-teman juga Gak enak ngobrol ya sebenernya Istilahnya Kayak titip nama gitu ya Kak Sindy Iya Titip nama gitu Kan harusnya bareng-bareng gitu Iya bareng-bareng ngerjain Yang satunya gak ngerjain Pernah gak? Atau Kalian sendiri adalah Orang-orang yang seperti itu Gimana nih? Kadang iya kadang gak sih Kadang iya kadang gak Iya Ya kalau dari aku mungkin Lebih Tergantung matkulnya Tergantung apa yang Kalau aku lagi mood buat ngerjain Biasanya aku bisa ambil alih semua Kalau teman-teman gak ada Gak ada respon gitu Tapi kalau teman-teman ada yang respon gitu Biasanya bagi tugas Karena kebetulan selama ini Kalau di kampus kita itu Dosen itu lebih kepada kayak Pembagian Setiap RPS ada kelompoknya Lalu nanti ada presentasi sama jurnal Nah Biasanya aku bagi tugas nih Yang rajin-rajin biasanya Aku minta tauang jurnal Aku tinggal presentasinya Kayak gitu Jadi buat PPT-nya Aku Teman-teman gue yang buat jurnalnya Nanti di presentasi ini Bare-bareng tinggal bagi tugas Waktu hari H misal Kamu yang bagian opening Aku yang bagian tanya jawab Kayak gitu-gitu Jadi ada Tetap ada Pembagian tugas Walaupun Ya kadang nempel-nempel doang Tapi gak semua sih Tapi pernah lah ya Ngalaminnya So pasti ya Pernah juga Saya dulu juga kuliah juga Pernah seperti itu Ada yang temen yang Titip nama aja itu ada Kamu tapi bagian yang apa dulu Jangan-jangan titip nama Enggak dong Saya bagian ngerjakan juga Aku dulu bagian Nge-print Nge-print Mungkin sama sumbangan makanan Mungkin Iya Ada gorengan-gorengan lah Iya goreng-gorengan 5 ribu 5 ribu biasanya dapet berapa gorengan Mbak Siti Dulu tuh waktu Era-era Ardu baru Oh bukan Gak ada Ardu baru Gak ada Gak ada Semua itu teman-teman Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Baru Oke Oke Kemudian di Kalian ini tadi Sorry jurusannya adalah Studi Agama-agama Nah Ini Mohan maaf banget ya Kan gak Gak begitu tau Maksudnya selama ini kan Yang aku tau adalah Mungkin ada komunikasi Seperti itu kan Studi agama-agama itu Seperti apa Iya Oke Jadi kawan dari kita Sebenernya mata Sorry Prodi yang mempelajari Semua agama Jadi tidak hanya Agama Islam Tapi kita belajar 6 agama yang diakui Di Indonesia Lalu kita juga belajar Agama-agama dunia Dan juga agama lokal Misalnya agama lokal Ada kayak Sunda Wewitan Ada mungkin Jadi kita sering banget Melakukan kunjungan Kelapangan Jadi permainan Prodi kita itu Lebih banyak jalan-jalan Sampai ada yang bilang Ini prodi jalan-jalan Karena Salah satu Mata kuliah kita Apa Tugas-tugas kita itu adalah Kunjungan ke rumah-rumah ibadah Kayak gitu Seru banget ya Sama antropologi gak sih Yang Yang mempelajari Hal Budaya juga Kayak gitu Tapi kalau kita Lebih ke kerucut ke agamanya Jadi ke kepercayaan-kepercayaan Jadi kita jalan-jalan Nah kebetulan Kalau hari ini kan Kita ada mata kuliah Jurnalisme Jurnalisme damai Jurnalisme damai Makanya kita kunjungannya ke Seri Jadi harus damai Itu kalau dari kalian sendiri Itu memang pengen gak Masuk ini Maksudnya kayak Apakah ini adalah Ada yang Kainan sendiri Atau dari suruhan Orang tua Atau ikut teman Atau seperti apa Ya pada awalnya kan Coba-coba Gitu kan Iya Kok terima Nyaman Awalnya kayak Ini jurusan apa sih Ini jurusannya kan Baru banget Gak diketahui awam Gitu kan Apa Ternyata Semakin lama-semakin lama Oh ternyata seru juga ya Kayak gitu Akhirnya Oh yaudah jalanin aja lah Gitu Siapa tau nanti rezekinya ada disini Oh iya Amin Jadi berawal dari coba-coba Dan Betah ya Mbak Sidi Betul Kainan sendiri Kalo dari aku dulu Kebetulan emang pernah ikut salah satu kajian tentang kristologi Kebetulan waktu itu aku excited kayak Ini aku bosen nih 12 tahun sekolah Islam terus nih Aku pengen belajar yang lain gitu Jadi kebetulan waktu itu ada mata prodi ini Jadi Saya excited buat Mbak Dan dari orang tua juga Kamu kayaknya mendengar dokter aja lu Gak ada begitu Ada ya Kalo dari aku mungkin gak didiskriminasi secara harus dimana Tapi sempet kayak diragukan nih prodinya bahaya nih Takutnya kamu nanti keluar dari agama Kayak Atei I see Ya 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 Kekhawatiran orang tua yang kayak gitu Yang mungkin perlu penjelasan gitu kan Akhirnya coba aku buktiin Dan ya sampe saat ini perlahan normal Normalize lah orang tua bisa kayak Yaudah lah pelan-pelan anaknya juga masih aman kayak gitu Oke oke Kalo berarti Gini berarti ketika nantinya kalian lulus Itu tuh apa ya Jenjang kerjanya Jenjang kerjanya Prospek kerjanya itu seperti apa Bisa jadi peneliti muda Terus ada fasilitator perdamaian juga Bisa dikemenang juga gitu Oh iya betul Ya karena emang kita lulus tuh nanti gelarnya S.A.G gak Sarjana agama Jadi luas banget Kita kalo mau masuk ke sekolah Buat jadi kayak guru-guru Misalnya kayak SMA SMP gitu Itu masih bisa guru agama Terus atau mungkin kita mau jadi dosen ATS 2 juga bisa Tapi kalo mau ke kelembagaan Misalnya kayak kementerian agama Atau mungkin jadi mudin gitu ya Misalnya nikahin orang Itu juga bisa sih Jadi lebih kayak kayak tokoh agama gitu sih Banyak sih jalannya Kalo untuk ke lembaga-lembaga yang swasta Juga ada LSM atau NGO kan Yang berkira di perdamaian dan sebagainya Dengan intinya prodi itu mencetak kita itu ada tiga Tadi yang disampaikan Zahra kan ada dua Ada peneliti keagamaan atau peneliti muda Yang kedua ada fasilitator perdamaian Yang ketiga itu adalah Eko-religio-sociopreneur Gitu Religio-sociopreneur Jadi entrepreneur yang dari keagamaan Kayak gitu Makanya nanti di semester 6 atau 7 Kita bakal ada mata kuliah Agama dan kewirausahaan Oke menarik banget ya Kayaknya Beneran gak begitu tau sih Beneran yang orang awam itu sebenernya Gak begitu tau Tapi ternyata setelah Setelah diceritain tadi Itu bener-bener sangat menarik gitu loh Ternyata ada gitu loh Di Surabaya juga gitu Kalau dari kalian sendiri Nantinya ketika lulus Pengennya jadi apa? Kawan saya pribadi ya mungkin Insya Allah ya Jadi fasilitator perdamaian Oh ya amin 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 Iya kalau aku sih mungkin Ya kalau cowoknya harus realistis ya Maksudnya cewek tidak realistis harus seperti apa Oh ya sorry Gak maksudnya kan mungkin ada ini ya Harus kerja ada sebagainya Jadi lebih kepada kayak kelembagaan-kelembagaan Misalnya kayak kementerian agama Ya mungkin idamannya orang tua adalah PNS Atau calon mertua kan idamannya PNS Iya Udah aman lah ya Pokoknya ya Idaman mertua itu PNS Kalau ini krisipil Gimanapun dan kapanpun itu PNS Mama jangan denger Oke Terus ini mau ngomongin bentar nih tentang Kalian kan genzet nih termasuknya ya Oke Pernah gak sih denger selentingan bahwa Genzet Kita mau ngomongin dengan mental health Oke Itu pernah gak kalian pernah denger selentingan gak bahwa Genzet itu To care Terlalu peduli tentang mental health Yang menjadikan mereka Generasi yang Ini kata orang-orang ya Bukan aku tolong jangan dimusuhin Jadi Menjadikan genzet adalah generasi Strawberry Generasi yang Lembek What do you think about that Sebagai pembelajaran genzet deh Eh kok beratau deh Sebagai kamu deh Kayaknya mewakili umat susah banget ya Semangat ya Kamu sendiri Mungkin kalau dari aku pribadi secara individual Menurutku Gak gitu-gitu banget Karena Dengan kita concern ke Kesehatan mental Salah satu itu adalah sebuah kebutuhan kita Secara gak langsung kita dari kecil udah disuruh Kayak Belajar tentang olahraga Tapi itu kan just money nih Kadang kita juga ada aset yang secara rohani Dan juga secara Mental Atau psikis Saat kita udah fokusin di kesehatan rohani Sorry Kesehatan just money sama kesehatan rohani Misalnya spiritualitas kita Di keagamaan kita Misalnya kalau dari kecil kan kita ngaji Dan sebagainya Saya pikir kayak di kesehatan mental juga perlu Karena kalau kita gak concern sama hal itu Ya kita akan menjalani itu semua dengan cara terpaksa Atau mungkin kita mau mendam rasa-rasa Ya yang Ya masalah-masalah itu kita pendam sendiri Dan itu menurut aku bakal menjadi bom waktu sih Kayak Suatu hari kamu akan meledakkan itu semuanya Dan Kamu akan menjadi orang yang beda lagi Jadi Dari aku pribadi mungkin Itu perlu jadi atensi tersendiri Buat genset Dan itu sebenarnya bukan buat lemah Kalau kita tahu Peluangnya itu bisa jadi kita Lebih kuat lagi Tuh dengar tuh boomer Gak nyalain boomer ya Ini cuma jawaban dari Aku milenial jadi yang gak ikut Gak nyalain milenial Gak nyalain boomer Kalau dari Basara sendiri Gimana tanggapannya Ya kan Kalau mental health itu juga perlu sih ya Daripada nanti kita ujung-ujungnya Depresi gitu kan Sering memendam sendiri Mahal loh segitu Ya termahal banget Satu kali pertemuan bisa sampai Ya Betul Lebih baik kita Lebih bisa Mengekspresikan diri Biar Menjaga ya Menjaga kesehatan mental itu sendiri So far kalau kalian caranya gimana Bagi tips Mungkin buat yang butuh di luar sana Oke Kalau aku ya Kalau aku pribadi Aku punya prinsip namanya Love what you do Do what you love Jadi Aku berusaha mencintai apa yang aku lakuin Dan aku berusaha Untuk melakukan apa yang aku cintai Jadi Menurutku Saat kita melakukan apa yang kita cintai Sepasih apapun itu Secapek apapun itu kita melakukannya Menurutku aku bakal seneng jalaninnya Misal kayak aku harus Ini harus itu Misal tekanannya banyak Tapi orang ngeliat aku banyak tekanan nih Kayak Kamu depresi banget nih Kayak disini-sini Tapi karena aku mencintai itu Dan aku melakukan dengan senang hati Saya pikir capainya beda sih Capainya lebih seneng Kayak gitu sih Dan itu membuat aku bisa kayak Ya aku ngelakuin ini semua Gak tertekan Dan gak menjadi salah satu kesehatan mental Jadi harus Love what you do ya Supaya tidak ada Pikiran bahwa itu adalah Sebuah Keharusan Sebuah tekanan gitu ya Betul Oke Kalau Mbak Zara Jangan sungkan-sungkan Untuk meng-cut off Orang yang telah menyakiti Itu istilahnya Memutuskan hubungan gak sih Dengan orang yang telah menyakiti Lebih baik menghindari penyakit Daripada mengobati Gindari penyakit Daripada mengobati gak Cindy Ini yang mana dari sini Yang pernah menyakitin Zara Coba ngacung Gak ada sih Temanku baik-baik semua Baik-baik semua ya Berarti mantan Kau jadi curhat ya Bahaya nih Tapi betul Betul sekali Baik banget gitu loh Apa Wise maksudnya kita Suka dewasa juga ya Sudah dewasa sudah tahu Mana yang baik Mana yang betul Kalau memang Mungkin terdengar agak egois Tapi aku pribadi ngerasa It's okay to be egois Gak apa-apa jadi egois Karena Sometimes You have to put yourself first Yes Kadang-kadang kamu harus Mengutamakan diri kamu sendiri Karena mengutamakan orang lain Nanti diri kamu gimana Siapa yang menyelamatkan gitu loh Bukan diri sendiri Iya Harus mempentingkan diri sendiri Daripada orang lain gitu Sometimes Kalau misalkan disuruh sama bos apa Kan gak mungkin Bos apa-apa Lagi burnt out Gak bisa Ada beberapa yang memang gak bisa Dengar gak bosku Oke jadi kayaknya itu sudah cukup Aku rasa cukup Apa ya Cukup bukti bahwa Yang selama ini banyak sekali yang bilang bahwa Genset adalah generasi lembek Sorry to say lagi Itu Sebenarnya Bahkan mereka itu kayaknya lebih paham gitu loh Tentang mental health Kita ditempa oleh Kita ditempa oleh Apa ya Ketika Kan kita Internet Saat itu Ketika Maksudnya Aduh Tuhan banget aku tuh Wiss Tapi kan Bukan dari awal ada internet gitu loh Jadi gak begitu Paham juga Tentang hal-hal kayak gitu Tapi kan sekarang Udah banyak sekali Bisa Bisa mengikuti internet Dengan cara yang Baik Oke Ngomongnya apa sih Yang seru lagi Di dunia perkuliahan itu Kayaknya gak lepas dari Organisasi 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 Oke Kalian pernah mengikuti Organisasi apa sih Di kampus itu Di lingkungan kampus Ya Salah satunya Himbunan mahasiswa Kalau UKM UM UKM UKM Dulu sempet ikut Band Tapi resign Band Anak band Anak band Apa Vokal Coba Boleh dong Nyanyi Boleh dong nyanyi sedikit Kenapa itu Kenapa Ketua keluar Ya Gak cocok sama jendernya Apa pelayul Keluar karena Dulu tuh kan Sempet habis Ditinggal Meninggal sama kakek Jadi Sering Gak boleh keluar Jaga nenek Jadi gak ada waktu buat Membagi waktu untuk kuliah Terus UKM Atau dan lain-lain Memang itu kan Membagian waktunya kan Harus sangat ekstra ya Kalau misalkan Ikut UKM juga Kalau UKM kan rata-rata Ngumpulnya tuh malam Malam hari ya Jadi kan Mbaknya kan Jaga Kalau masnya Kalau aku tipikal Anak yang kupu-kupu Masuk kupu-kupu Jadi Karena juga Keterbatasan Akses Jadi aku lebih Fun ke rumah sih Pulang Jadi setiap hari Daripada Ya aku tipikal Masuk kupu-kupu Jadi daripada aku Apa namanya Di kampus Aku lebih milih Untuk pulang sih Mungkin ikut kegiatan Di luar kampus Mungkin Kak Sekarang banyak Organisasi di luar kampus Organisasi di luar kampus Mungkin Ya ada beberapa Organisasi kepemudaan Tapi memang karena Aku di Sidoarjo Dan kupu-kupunya Tadi kan pulangnya Ke Sidoarjo Jadi ya aktifnya Di Sidoarjo Gitu sih sebenarnya Jadi ya beberapa Organisasi kepemudaan Komunitas sosial Kan kalau di Sidoarjo Komunitasnya banyak banget ya Terutama yang di bawah binaan Iya Kalau di duta-dutanya Juga banyak banget Dari duta lingkungan ada Duta narkoba juga Gila aku Aku sudah Tapi gak tau juga Kepu-kepu Kerja pulang-kerja Kepu-kepu Iya karena aku Kuliah pulang-kuliah pulang Dan ya beberapa Kalau emang ada kegiatan Organisasi di Sidoarjo Ya nimbrung gitu Kayak join gitu Tapi kalau emang gak ada Yaudah pulang aja Istirahat di rumah Itu sih Kak Oke-ke-ke Aku rasa sih Kalau organisasi Untuk sekarang Maksudnya memang ada Ada benefit Untuk ketika kamu Ikut organisasi Tapi juga itu Beberapa benefit itu Sebenarnya bisa dicari Di tempat lain gitu loh Iya Gak-gak Gak melulu harus Ikut dari kampus Karena ada banyak Even komunitas pun juga Banyak sekali ya Ataupun mau otodidak Belajar sendiri di Di apa Manapun di internet Yang sangat tidak Ada batasnya itu Itu juga Bisa juga Betul Ada juga mahasiswa itu Yang nyambi kuliah Sambil bekerja Kak Cindy Oh iya Ada juga Seperti itu Mungkin mas mbaknya juga Nyambi sambil kerja Mungkin Kalau itu cuma freelance aja Oh freelance Freelance apa kan Kalau boleh tahu Wedding organizer Cuma freelance Tapi hebat ya Bisa bagi waktu Bisa mengatur waktu Karena dulu tuh aku Sampai cuti kuliahnya Demi kerja Demi kerja Balik lagi Makanya udah 6 tahun kan Jadi tiru Kalian terkini berapa 3,5 dong Gak mungkin sih Jadi kalau aku dulu 6 tahun itu Satu tahunnya Aku Untuk pengen kerja Bosen kan Kuliah bosen Akhirnya kerja Tapi sangat terwaktu Cutinya malah yang ditinggal Adalah kuliah Kuliah Kok ya untungnya Tapi balik ke kuliah Karena banyak kan Akhirnya Mengecap dunia kerja Akhirnya kayaknya Udah cukup deh kuliahnya Untungnya sih bisa bali Ya kalau bisa Fokus dulu kerja Eh tak Kebalik ke sini Fokus dulu kuliah Baru kerja Fokus dulu kuliah Habis itu kerja Karena sebentar lagi juga Skripsi Skripsi sebenarnya Semester 5 sih Aku lupa ya Semester 5 7 Kita 7 Sekarang semester 5 kan 5 Mau ke 6 Transisinya kita buat magang Nanti di semester 7 Kita mulai skripsi Atau mungkin semester 8 Ada bayangan Mau magang dimana gak sih Kemungkinan Kebetulan kita Satu kelompok Jadi memang Karena kita magangnya juga Di salah satu mata kuliah kita Ada yang namanya Manajemen lembaga keagamaan Jadi disitu emang Dosennya minta Harus lembaga agama Jadi rencananya Kita kalau gak Kayak Kayak kemenak ya Mungkin di lembaga pendidikan Atau mungkin lembaga Masyarakatan Misalnya kayak masjid Dan sebagainya Kayak gitu-gitu So far memang Belum Masih mempersiapkan Proposal gitu gak sih Wah gue lalu ya Misalnya kalau magang itu Harus buat proposal Yang lengkap Iya kan Sama surat pengantar Iya surat pengantar dari kampus Ada sidangnya gitu kan Ini so far dari dosen Belum ngasih ababa sih Cuma ngasih misi di awal Gak tau nanti Next step nya gimana Jadi ya Let's see aja Kalau buat tanya-tanya cutting So far dari kita Belum tanya-tanya Jadi gak tau Apalagi kalau cutting kan Tahun lalu kan online ya Kalau magang-mangga kan Kayaknya juga gak relevan Pertanyaan kita gitu Beda lagi Betul Beda lagi gitu Jadi ya nikmatin dulu Sisa satu tahun Jangan, jangan diketahuin Semoga Lancar ke depannya Maupun magangnya Kemudian nanti Skripsinya Tidak molor Semoga Tapi juga harus Tahu ketika Ketika pekerjaan skripsi itu Adalah menurutku Yang bikin Lama Menurutku pribadi ya Yang bikin lama itu adalah Mengumpulkan niat Satu Itu luar biasa lama banget Jadi ketika niat udah terkumpul Udah kita kayak Gas Langsung gas aja Jangan ditunda-tunda-tunda Karena nanti akan Redup-redup Nah itu tapi ketika Kita ngerasa Udah kok udah Burn out ya Udah kayak gak bisa Paus dulu gak apa-apa Gak ada masalah Rehat sejenak ya Rehat sejenak Tapi tetap hari 4 tahun Ada deadline Semua tuh ada deadline Gak apa Oke mungkin sekian dulu ya Dari temen-temen Dari Winsa Winsa Surabaya Terima kasih sudah main-main Ke studio kamu Ya Terima kasih kembali Udah disambut dengan Baik Ini jadi pengalaman pertama nih ya Anak studio agama-agama Masuk podcastnya tribut Bisa-bisa main lagi dong Kan gak jauh-jauh banget ya Kayak 5 langkah Oke kalau gitu Tribun nanti Kita bisa dilihat secara Langsung Gak langsung sih Salah Bisa dilihat Di Youtube Ada Ada kita ada Portal kita itu ada Banyak sekali Ada 6 Ada Tribun Jatim Ada Harian Surya Ada Tribun Madura Ada Tribun Mataraman Ada Surya Malang Yang terbaru ada Tribun Jatim Timur Dan semua yang akan ada disitu Ditonton ya Supaya nambah Subscribe-subscribe Oke makasih banyak ya Sekali lagi Sukses terus Buat apapun kegiatannya Sehat Physically and mentally Itu utama Oke Sampai jumpa di podcast selanjutnya Terima kasih ya Dadah 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 Terima kasih.